Akibat tergerus sungai, dua pondasi rumah warga di Bojonegoro mengalami longsor. Selain merusak rumah, longsor juga mengancam jalan utama yang menghubungkan dua desa di wilayah setempat. Pondasi dua rumah warga yang rusak akibat tergerus air sungai diketahui milik Sumarni dan Sugianto, warga desa Balongjabe, kejamatan Kedung Adem, Kabupaten Bojonegoro. Tak hanya pondasi tanah yang rusak akibat abrasi, sebagian dinding dan pondasi rumah juga amblas longsor ke dasar sungai. Akibatnya pemilik rumah terpaksa mengungsi ke tempat tinggal kerabat terdekat. Menyusul rasa kekhawatiran jika nantinya sewaktu-waktu terjadi longsor susulan. Peristiwa longsor akibat abrasi sungai juga mengancam jalan poros penghubung desa Balongjabe menuju desa Ngerandu. Warga khawatir jika tak segera ditangani, longsor akan semakin parah dan berdampak pada aktivitas warga.